Intro Dalam menjalankan peran sebagai umat beragama, masyarakat harus memiliki filter diri agar mampu memilih komunitas keagamaan yang tepat serta memilah informasi yang didapat agar tetap berada di jalan yang benar. Hal inilah yang menjadi perhatian sekalipus pembahasan dari pertemuan Kepala BNPT, Komjenpol Boy Rafli Amar beserta Forum Persaudaraan Hijrah, FPH Wasatiyah pada 1 Maret 2022. Didampingi oleh Brigjenpol Chris Erlangga dan Direktur Pencegahan BNPT, Brigjenpol Ahmad Nurwahid, pertemuan membahas terkait pergerakan terorisme regional yang dimana memiliki kaitan dengan jaringan terorisme global. Propagandanya saat ini berusaha untuk menyusup hingga ke lingkup terdekat masyarakat, salah satunya organisasi keagamaan. Untuk itulah BNPT dan FPH Wasatiyah sepakat untuk bersinergi dalam membangun kesiap siagaan nasional dan kontraradikalisasi agar masyarakat tetap dapat menjalankan perannya sebagai umat beragama dan sebagai masyarakat bernegara. Kita berharap kerjasama kita dengan Forum Persaudaraan Hijrah, FPH Wasatiyah ini dia tentu lebih fokus kepada mengembangkan narasi Islam yang monerat, Islam yang al-fasatiyah. Itulah tentunya yang kita harapkan dengan kerjasama antara BNPT dengan Forum Persaudaraan Hijrah, FPH Wasatiyah. Ini kita butuhkan karena kita lihat hari ini fenomena intoleransi radicalisme ini cukup kuat dalam masyarakat. Kalau tidak dimitigasi, kita khawatir nanti bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat kita yang tentunya bisa merugikan masyarakat. Kita dari Forum Persaudaraan Hijrah, FPH Wasatiyah ini berkomitmen bahwasannya kita melaksanakan siar agama, melaksanakan pendekatan-pendekatan, merangkul pihak-pihak yang mungkin belum mendapat penjelasan yang lengkap tentang ajaran agama yang benar. Karena ini hal-hal yang intoleran dan tak juga simil, seperti takfiri dan sebagainya. merupakan concern kita bersama untuk kita berikan preventive pencegahan supaya mereka itu bisa menyadari bahwa hal tersebut bisa membahayakan persatuan dan persatuan. Pertemuan ini nantinya akan dilanjutkan dengan penanda tanganan MOU sebagai wujud sinergi kedua belah pihak yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April mendatang. Terima kasih telah menonton!